Intro Salam semesta Selamat pagi buat seluruh teman-teman Master Ong Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan selalu diberkati dengan segala kelebihannya Oke sekarang kita akan lanjutkan lagi pembacaan Tarot Untuk prediksi keuangan bulan Agustus 2020 Dan kali ini adalah untuk show kuda Jadi buat teman-teman Master Ong yang bersio kuda Silahkan disimak prediksi Tarot ini Diambil hal baiknya dan dibuang hal buruknya Dan Master Ong ingatkan ya Ini sifatnya adalah general dan juga fan reading Jadi jangan terlalu serius Anggap aja sebagai sebuah hiburan Oke Kita akan memprediksi bagaimana keadaan keuangan kamu Di bulan Agustus 2020 Baik kamu yang sudah bekerja Dan juga yang sedang berwirausaha Maupun yang belum mempunyai pekerjaan Jadi bagaimana kondisi keuangan kamu, karir kamu Dan pekerjaan kamu ya Dan usaha kamu di bulan Agustus nanti 2020 Oke Disini Master Ong bagi menjadi dua file ya Jadi file satu dan dua Silahkan dipilih Ya Tujuannya adalah supaya lebih banyak energi yang bisa ditarik ya Sehingga mungkin lebih banyak teman-teman yang bersio kuda yang resonance dengan pemacaan ini Kita lanjutkan ya Dengan file nomor satu Tetapi sebelumnya Masa Ong ingatkan Jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng Di sebelah tombol subscribe ya Agar dapat pemberitahuan dari channel ini Ketika Masa Ong mengupload video baru Oke Kita lanjutkan Terima kasih Buat teman-teman Master Ong yang bersio kuda yang memilih file nomor satu Bagaimana ya Bagaimana ya Kondisi keuangan kamu di bulan Agustus 2020 Ya Masa Ong ingatkan ini sifatnya adalah Jenderal Reading dan Fun Reading Ya Jadi jangan terlalu serius ya Anggapannya ya Sebagai hiburan Sebagai sebuah Apa istilahnya Masukkan mungkin pendapat ya Sehingga teman-teman bisa mengambil sebuah Kebaikan dari pembacaan ini Oke kita lihat ya Buat yang Sudah bekerja dulu ya Yang bekerja di kantor Pegawai Karyawan Ya pokoknya mereka yang meniti karil deh Nah Teman-teman yang bersio kuda ya Oke Disini ada satu Mungkin Hal yang baik ya Karena disini ada Matahari yang bersinar Ya Bisa dibilang mungkin di bulan Agustus ya Teman-teman yang bersio kuda yang bekerja di perusahaan Ada sebuah kabar gembira Kabar gembira Kemungkinan Karena adanya sebuah perubahan ya Jadi Di video-video Mas Ong sebelumnya Ada yang kena perubahan mengalami satu keburukan Ada yang kena perubahan mengalami satu kebaikan Jadi Teman-teman ini termasuk yang ada di Yang kedua ya Bahwa ada perubahan Tetapi Disertai juga dengan kebaikan buat teman-teman semua Nah disini Mas Ong melihat bahwa di bulan Agustus nanti Teman-teman yang bekerja Itu ada perubahan kebijakan di perusahaan yang membuat satu hal yang baik buat teman-teman gitu Jadi apa itu Misalnya mungkinan Ada kenaikan saleri buat kamunya Atau ada promosi jabatan Atau Semacam peningkatan Posisi ya Jadi perusahaan ada satu perubahan Menyesuaikan dengan keadaan yang ada Ya dan juga mungkin ada Satu hal ya Misalnya perubahan itu bisa menyebabkan juga ada Yang Terpaksa ya Dirampingkan ya Artinya Kemungkinan Apa ya Maksudnya pengurangan gitu ya Jumlah karyawan atau sebagainya Tetapi kamunya justru dipertahankan dan dinaikkan gajinya Ya Salerinya Kenapa? Karena kemungkinan Karena kemungkinan kamu mempunyai kemampuan Atau istilahnya itu Skill yang dibutuhkan oleh perusahaan ya Jadi ada perubahan Kemudian perusahaan membutuhkan skill Dan kemampuan kamu Ya Di satu sisi ada pengurangan Tetapi kamu juga mendapatkan satu Kenaikan gitu ya Nah ini yang membuat kamu ini Akan mendapatkan satu Karyawan yang bagus Keuangan yang bagus Di bulan Agustus nanti ya Karena disini ada beberapa kartu tentang Pertemuan ya Jadi ada kemesraan dan sebagainya Ini adalah tanda sebuah kebahagiaan Nah Kemudian juga Buat yang Bersiokuda Tapi sedang membuka usaha Pabrik Atau dan sebagainya ya Di bulan Agustus Ada satu posisi Dimana Kemungkinan Ada stagnasi ya Atau Satu hal Dimana Kamu mungkin melakukan Sebuah evaluasi Atau Istilahnya itu apa ya Reformasi lah ya Istilahnya reformasi Di usaha kamu Karena kamu Melihat ada Satu kondisi Dimana Harus dilakukan Satu evaluasi Menyeluruh ya Jadi mungkin kamu akan Melakukan evaluasi Seperti misalnya Tentang Kinerja karyawan Ya Produk ya Kemudian Apa namanya Perencanaan Kedepan ya Apa yang Mesti kamu lakukan Perusahaan lakukan Kedepannya ya Jadi ada semacam Perencanaan Perencanaan Di bulan Agustus Jadi Mungkin Kamu akan Menghentikan Sementara Kegiatan Dari usaha Kamu Untuk evaluasi Total Sebelum Kemudian Dilanjutkan Lagi ya Ini ada Satu Pemikiran Pemikiran Seperti itu Jadi ada Perenungan Perenungan Seperti itu Karena Kedepan ini Kamu melihat Bahwa ada Begitu besar Tantangan Begitu besar Tantangan Dalam usaha Kamu Dengan Kondisi Yang ada Sekarang ini Persaingan Yang ada Produk Yang ada Dan Daya beli Yang ada Jadi Semua itu Perlu Dievaluasi Itu yang Masa Lihat ya Di bulan Agustus Jadi Bisa dibilang Memang Ya Secara Keuangan Mungkin Ada Satu Penurunan Ya Atau Ada Satu Apa istilahnya Stagnasi Atau Diam Di tempat Belum Berkembang Sebagaimana Yang kamu Harapkan Kemudian Kita lanjutkan Dengan Teman-teman Yang bersiukuda Yang belum Bekerja Bagaimana Kondisi Kamu Di bulan Agustus Ya Di bulan Agustus Masih Dibutuhkan Satu Apa ya Kesabaran Ketenangan Dan satu Situasi Kebatinan Di dalam diri kamu Untuk Lebih bisa Menerima Keadaan Artinya Dalam posisi Kamu yang sekarang ini Kamu justru Harus berpikir Bagaimana Lebih lagi Meningkatkan Satu Apa Kemampuan kamu Skill kamu Jadi Sambil Menunggu Lamaran Kamu Diterima Dan Masa Om Melihat Di bulan Agustus Itu Belum Ada Satu Kabar Yang Mengarah Kesana Tetapi Justru Kamu Harus Memikirkan Bagaimana Mengupgrade Kemampuan Kamu Mumpung Sekarang Waktunya Kamu Itu Banyak Kamu Mungkin Bisa Belajar Tentang Hal-hal Baru Terutama Tentang Yang Berkaitan Dengan Apa Ya Situasi Sekarang Ini Kemampuan Kemampuan Mungkin Yang Diharapkan Nanti Oleh Perusahaan Kamu Bisa Ikut Kursus Atau Belajar Sesuatu Untuk Meningkatkan Kemampuan Kamu Di masa Sekarang Ini Dan Itu Akan Berguna Bagi Kedepannya Kedepannya Nanti Akan Menjadi Satu Nilai Tersendiri Ketika Kamu Mendapatkan Sebuah Pekerjaan Itu Yang Masa Om Lihat Untuk File Nomor Satu Ini Bagi Teman Teman Yang Bersiokuda Dan Masa Ingatkan Buat Yang Belum Lakukan Like Share Comment Dan Subscribe Silahkan Dilakukan Serta Jangan Lupa Tekan Tombol Bell Untuk Mendapatkan Notifikasi Ketika Masa Om Upload Video Baru Itu Sangat Penting Kemudian Jika Butuh Konsultasi Dengan Masa Silahkan Hubungi Di Instagram Kita Lanjut Ke File Nomor 2 Terima Kasih Oke Buat Teman Teman Yang Bersiokuda Yang Memilih File Nomor 2 Bagaimana Kondisi Keuangan Kamu Di Bulan Agustus 2020 Masa Ingatkan Sifatnya Adalah Fun Reading Dan General Jadi Energinya Bisa Sangat Umum Bisa Saja Teman Teman Ada Resonan Bisa Juga Enggak Ambil Hal Baik Buang Hal Buruk Oke Kita Mau Lihat Kondisi Kamu Di Bulan Agustus Nanti Gimana Kita Mulai Dari Yang Bekerja Di Perusahaan Atau Jadi Pegawai Dan Sebagainya Disini Memang Mas Om Melihat Ada Sebuah Apa Ya Beban Sebuah Beban Kerja Yang Diberikan Oleh Perusahaan Jadi Ada Satu Istilahnya Penambahan Jam Kerja Dari Perusahaan Kepada Kamu Tetapi Dibarengin Juga Dengan Kenaikan Satu Pendapatan Jadi Artinya Kamu Kemungkinan Akan Mendapatkan Saleri Yang Lebih Atau Uang Lembur Dari Perusahaan Dan Kenapa Perusahaan Atau Kantor Di mana Kamu Bekerja Itu Memberikan Itu Karena Mereka Melihat Bahwa Pekerjaan Yang Diberikan Kepada Kamu Ini Hanya Bisa Dilaksanakan Oleh Kamu Jadi Jadi Ini Ada Sebuah Apa Istilahnya Sebuah Pekerjaan Yang Lumayan Besar Lumayan Berat Dan Kamu Dinilai Mampu Untuk Menanganinya Sehingga Perusahaan Juga Memberikan Bonus Atau Saleri Yang Lebih Supaya Kamu Lebih Semangat Lagi Bekerja Dan Perusahaan Bisa Mendapatkan Satu Keuntungan Daripada Pekerjaan Tersebut Nah Ini Sebuah Kabar Gembira Tentunya Di dalam Situasi Yang Seperti Sekarang Ini Kamu Justru Mendapatkan Satu Keadaan Yang Bagus Dan Kemudian Bagi Teman Teman Yang Mempunyai Usaha Berwirausaha Di Bulan Agustus Ada Sebuah Beban Yang Cukup Berat Harus Kamu Tanggung Beban Yang Sangat Berat Kenapa Karena Dibalik Menurunnya Obset Perusahaan Keadaan Ekonomi Yang Semakin Turun Dan Kemudian Kamu Masih Dibebani Dengan Istilahnya Itu Biaya Yang Cukup Besar Seperti Misalnya Biaya Pegawai Karyawan Buru Dan Sebagainya Dan Di Satu Sisi Produksinya Pun Tidak Se-Efisien Dulu Karena Kamu Harus Menyesuaikan Dengan Keadaan Kemungkinan Produksinya Juga Hanya Separuh Dari Kapasitas Yang Ada Demikian Juga Dengan Daya Beli Di Masyarakat Itu Memang Cenderung Menurun Nah Disinilah Diperlukannya Sebuah Ide Baru Sebuah Kreatifitas Sebuah Perencanaan Baru Dari Kamunya Agar Perusahaan Ini Bisa Terus Bertahan Di Situasi Seperti Sekarang Ini Kedepannya Nah Di Bulan Agustus Adalah Satu Awal Yang Baik Buat Kamu Melakukan Itu Ya Mikirkan Kembali Apakah Ada Satu Hal Yang Perlu Diefisien Kan Lagi Ya Baik Di Produksinya Ya Biaya Maupun Di Dalam Pemasarannya Gitu Ya Dan Itu Perlu Dilakukan Satu Evaluasi Dan Pemikiran Serta Perencanaan Yang Jauh Lebih Istilahnya Itu Menyesuaikan Dengan Keadaan Yang Ada Ya Itu Yang Masa Ong Lihat Dan Kamu Perlu Melakukan Itu Ya Dan Kalau Situasi Keuangan Tentu Saja Ada Penurunan Di Sini Ya Tetapi Kalau Misalnya Kamu Bisa Melakukan Satu Ide Kreativitas Baru Kemungkinan Ya Nanti Keadaan Akan Jauh Lebih Baik Kedepannya Oke Sedangkan Buat Teman Master Ong Yang Belum Bekerja Ya Yang Belum Bekerja Masih Butuh Apa Satu Tingkat Kesabaran Dari Apa Kabar Baik Di Bulan Agustus Atas Pelamaran Pekerjaan Kamu Kamu Masih Butuh Kesabaran Butuh Menunggu Butuh Mengupgrade Diri Kamu Dan Sebagainya Jadi Kamu Masih Butuh Untuk Melatih Itu Semua Mau Tidak Mau Karena Situasi Sekarang Ini Tidak Mudah Untuk Mendapatkan Sebuah Pekerjaan Kamu Perlu Juga Mas Toong Lihat Perlu Melakukan Satu Apa Istilahnya Perubahan Cara Pandang Kamu Sikap Kamu Perilaku Kamu Itu Perlu Juga Ditingkatkan Dan Mungkin Nanti Itu Akan Mendatangkan Satu Kebaikan Buat Kamu Kedepannya Demikian Yang Mas Ong Lihat Di Kartu File Nomor 2 Ini Buat Teman Yang Bersiokuda Bulan Agustus 2020 Bagaimana Kondisi Keuangan Karir Dan Sebagainya Oke Terima Kasih Dan Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Dan Subscribe Serta Nyalakan Tombol Bell Agar Mendapatkan Pemerintahuan Ketika Mas Ong Mengupload Video Baru Dan Bagi Yang Ingin Konsultasi Silahkan Hubungi Mas Ong Di Instagram Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Selesai Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Bye Bye Salam Semesta Mate Sampai Sampai Mgs Sampai Sampai Sampai